Halo guys, kembali lagi di Youtube channelnya JSTP dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menggunakan fitur grafik di aplikasi CapCut PC Oke, mungkin teman-teman ada yang belum tahu fitur grafik sekarang sudah ada di CapCut PC ya, jadi tidak hanya ada di CapCut Mobile Nah, barangkali teman-teman yang biasa menggunakan fitur grafik ini boleh dilihat ya seperti ini teman-teman Oke, pertama teman-teman bisa tambahkan video yang akan teman-teman edit Nah, begitu, misalkan di sini kita mau langsung tambahkan grafik ya Caranya bagaimana kalian tinggal tambahkan keyframe terlebih dahulu Sama seperti pada saat kita menggunakan fitur grafik di CapCut Mobile Kita tambahkan keyframe terlebih dahulu ya teman-teman Nah, di sini masukkan keyframe, klik bagian ke kanan ini Kemudian pilih di titik yang lain keyframe Nah, di sini, di tengah-tengah ini kita klik kanan Kemudian, kemudian habis itu kita pilih show keyframe animation Atau tampilkan animasi keyframe Nah, muncul seperti ini Teman-teman bisa pilih Yang scale ini ya Kita pilih petunjuk untuk melihat keyframe grab Nah, seperti ini Terus, teman-teman bisa pilih titik mana Akan teman-teman kasih keyframe Tinggal di klik aja keyframe Add keyframe Seperti ini Ya Oke Terus, teman-teman bisa tarik ke bawah, ke atas Untuk memperlambat dan mempercepatnya ya Atau teman-teman bisa pilih langsung grab to grab ini Nah Klik di bagian keyframe Kemudian teman-teman bisa pilih yang grab ini Nah, muncul di sini untuk template grab-nya Atau template graphic-nya ya di sini Sama kayak yang di versi mobile ya Contoh misalkan di sini yang easy in one Kita download dulu Nah, di sini Nah, seperti itu teman-teman Jadi Ini agak loading ya Teman-teman bisa terapkan di bagian sini Oke Kita coba ulang Nah, kenapa ini kelihatan? Karena di bagian sini kita nggak nge-zoom Coba kita zoom ya Di bagian sini kita ubah scale-nya Oke, kita coba ulang Play Nah, seperti itu ya Oke, gampang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Sampai ketemu pada video selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Halo Halo Halo